Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa untuk memudahkan penyusunan dan pelaporan anggaran organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah ke Bupaten Batubara. Bupati Batubara Jahir meluncurkan aplikasi elektronik Sistem Angkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau E-Sakib. Peluncuran aplikasi E-Sakib dikelar di salah satu hotel di Kota Medan yang dirangkai dalam acara perevaluasi sakit di lingkungan PMK Batubara oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kamis pagi. Acara yang dihadiri oleh Asisten Deputi WL1 Kemenpan RB Ahmad Hasmi, Analisis Kebijakan Muda Selaku Evaluator Sakib Kemenpan RB, Ais Rajasa, Sekretaris Daerah, Sakti Alam Siregar, serta para OPD dan camat sekebupaten Batubara. Dalam acara tersebut juga diisi dengan pembacaan fakta integritas pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas seluruh OPD dan camat. Acara dilanjutkan dengan penekanan tombol yang menandai launching E-Sakib oleh Bupati Batubara Zahir dan pemberian cendera mata kepada tamu Kemenpan RB. Bupati Batubara Zahir dalam sebutannya mengatakan bahwa Kabupaten Batubara akan terus berkomitmen dan konsisten mengimplementasikan Amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang sakib guna mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan mesejahterakan masyarakat. Zahir juga menambahkan saat ini nilai sakib Batubara belum mencapai hasil yang sesuai dengan visi misi Bupati sehingga dilakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan agar nanti dalam penyusuran sakib bisa lebih baik. Jadi Bupati Batubara itu nilai sakibnya belum bisa sampai pada kriteria B, masih C, CC. Nah ternyata masih banyak hal-hal yang dalam pembuatan antara visi misi Bupati dengan penjabar yang dibuat oleh dinas, ini tidak nyambung terhadap program yang dibuat oleh kabak-kabak yang ada di dinas masing-masing. Sehingga perlu kita melakukan pencerahan, perlu kita melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan, sehingga nanti dalam penyusunan sakib yang dilapor di main panerti, ini bisa menjadi lebih baik. Antara visi misi Bupati, sasaran dan kejuangan itu juga terkurai dalam bentuk program kegiatan di masing-masing OPD dan masing-masing kapak di masing-masing OPD itu. Nah inilah yang kita rumuskan tadi, kita mimpin mereka agar ke depan bisa lebih baik.